Halo gengs, welcome back to Tarawani TV Apakah bergini semua di rumah? Semoga sehat-sehat selalu Jadi sekarang aku udah di kehamilan 10 minggu Hampir ke 11 minggu Which is itu udah 3 bulanan ya Berarti aku rasa di kehamilan 3 bulan ini aku masih Sering mual-mual Kepala pusing Masih mudah lelah Dan random banget gitu gengs Sensitifitasnya terlalu tinggi menurut aku Jadi kalau misalnya nyium bau yang Gak sesuai selera aku tuh Kayak tiba-tiba pengen muntah Terus juga sekarang Aku kayaknya gak bisa telat makan gitu loh gengs Walaupun aku piki-piki banget Masalah makanan Tapi di satu sisi aku gak bisa Telat makan juga gengs Jadi kalau misalnya aku telat makan Pasti asam lambungan naik Terus bikin pengen mual-mual lagi gitu loh gengs Jadi harus bener-bener makannya tepat waktu Terus pengen makan random-random Tiba-tiba gitu Dan sangat banyak melibatkan suami Pengennya tuh kayak dimanja Upah terus gitu loh gengs Anehnya Padahal aku bisa beli makanan misalnya ya Tapi pengennya yang dibeliin suami Aku kayak lebih manja gitu loh sama upah Dan untungnya upah juga mengerti itu Dan memanjakan aku Alhamdulillah terima kasih ya suami Oke by the way hari ini Aku tuh pengen banget Makan ramen gengs Padahal kemarin dokter tuh udah bilang Di awal-awal kehamilan Sampai 13 minggu tuh harus makan hati-hati banget Harus menghindari MSG Makanan instan Yang harus dimakan itu kayak Makanan rumahan yang sehat Yang bersih gitu kan Tapi hari itu kayak bener-bener Aku pengen banget makan ramen instan gitu loh gengs Dan aku pengennya makan ramen yang dibikin sama upah gengs Sekarang upah sama bibu honi ada di bawah Nanti aku bakal ke bawah Minta izin sama upah Apakah boleh makan ramen Terus juga akan minta tolong sama upah Mau makan ramen yang dibikin sama upah Sekali-sekali gak apa ya Asal jangan tiap hari Oke Mari kita lihat upah sama honi lagi ngapain ya Lagi joget-joget Biarkan aku Bagaimana TOMA K assetsenan Kamu Ji Jangan flavored coincodenurna Zangan Jangan 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 理芽 Jangan Apakah Namun Jangan Tapi aku tidak suka Tapi aku suka Aku memessi ramen untuk mencari? Jadi aku mencari-mari Aku mencari-mari Makan kamurah? Makan ini Makan 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 Apa lagi.. Makan 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 Tungba? Tungba? Ada krim spagetti seperti ramen Saya akan membuat ramen seperti ramen Berarti Aji mumpung juga nih Caggy Caggy pengen makan ramen juga kan? Pasti jujur dah? Sebenarnya ya dari dulu mau makan Cuma males Mumpung Bumil mau makan mie Jadi hari ini mau coba Oke baik, jadi ada itu hikmahnya ya Aku pengen makan mie jadi Caggy bisa nyoba mie Itu juga Saya akan mencari untuk mencari Apakah ramen adalah bapak yang mencari? Iya, pokoknya paling enak kalau ramen Bikinan suami atau bapak Jadi hari ini Hany Sekarang sedang mencari Hany sedang mencari Jadi untuk mencari yuri Oke, aku akan siap menunggu Ikuti kita Terus Akhirnya Chef Woni udah kembali Jadi aku udah siap 2 jenis ramen Tapi yang pertamanya itu agak lebih dekat ke snack itu Caggy Jadi nggak begitu susah Bahan-bahannya aku udah siapin di depan aku Oh, jadi kayak Chef beneran ya tuh Jadi kan namanya ramen Jadi kita butuhnya ramen Kalau di rumah kita punya yang halal Tapi jenis ramennya itu terserah aja ya Selera Gengs Terus ini minyak goreng Biji bijian Biji wijen Biji wijen Terus telur Terus nasinya Ini semua yang ada di rumah berarti ya Ada telur Ini Cheese-nya Hany Butter-nya Hany Oke, baiklah Udah izin belum sama Hany Caggy? Masih belum Karena masih tidur Jadi masakan pertama hari ini adalah Nasi goreng ramen Nasi goreng ramen? Masih benar Raman bokumbap ini Ini kum ramen Karena ini perlu Terus mie yang di dalam bisa dipakai nggak Caggy? Pakai dong Jadi kita diamin dulu Selanjutnya kita akan gorengin nasinya Pakai telur Aduk-aduk Diaduk-aduk Diaduk-aduk nasinya Diaduk-aduk Nah ini sih kalau kayak gini Nggak mungkin nggak enak sih Caggy Emang ini lagi terkenal di korea? Apakah masakan kayak gini? Nah 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 Zaham Nah Denggit Nah Denggit Andang Nguyen Denggit Tersebut Yai selamat menikmati jadi ini udah selesai mari kita coba soalnya kalau ramen gak cepet-cepet dimakan kalau dingin gak begitu enak ya bismillahirrahmanirrahim enak kayak makan silamian tapi goreng terus pakai nasi emm.. 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 Terus ada sayur-sayuran Masukkan di sini Berarti nanti mie-nya bentukkan akhirnya ada kuahnya atau enggak sih, Cagih? Ada Nanti mau pakai susu Nekih aja enak Hei, namanya kan karbo Minta tolong percaya chefnya sebentar, percaya enggak? Enggak Jadi aku tadi cuci mie-nya dengan air dingin Supaya nanti mie-nya lebih kenyah Lalu kita akan bikin sosnya buat mie Rada butuh perjuangan ya, kalau mau makan mie enak ya Oke, kita masukkan garlic dulu Bawang gumbay juga Ditumis sampai kapan, Cagih? Sampai setengah matang Oh, tambahkan ayam Tambahkan ayam Ini juga dijual di dong lemon, Cagih? Ini adalah hanya untuk di rumah Hormatnya Tapi resipinya sangat menarik Sangat menarik Bisa dong, yang ingin jualan ini dijual ya Terbukti enak Pasti aku rekomendasiin buat dijual ini Nah, masih belum mau makan, Cagih? Nah, akhirnya mau makan Oke, kalau sudah setengah matang Kita akan pakai susu Susunya, kalau untuk satu orang 300 ml-nya cukup Kita nggak punya takaram ya, Cagih ya Pecah dari kapan Boleh itu, karena hari ini Masukkan potak Satu slice cheddar cheese Terus paling penting Bumbu ramin Tapi kita tidak akan pakai semuanya Mau pakai dua per tiga Kenapa, Cagih? Karena nanti terlalu dominan Ini rasa bumbunya Oke Menu kedua sudah matang Mari kita coba Ini sih benar-benar karbonara sih Biasanya kalau makan mie gini Emang paling enak upaya yang nge-serve, Gengs Mari kita coba Mari kita coba Mereka menunggu, mungkin bisa menunggu Mereka lebih banyak Mereka lebih baik Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Oh my god Aku kira ini bakal kayak enak banget Cagih, Tengah enak sama sekali loh, Cagih Ah, jenca? Oke, luar-luar Masih apa? Rasanya tuh kayak masih ringan Tapi ada rasa karbonaranya Terus rasa ada sin lamiannya Terus untungnya, mie nya tuh gak over cook gitu, Cagih Karena tadi aku cucinya dengan air dingin kan Jadi itu akan tahan sampai gak over cooking Dan enak banget, Gengs Ada bumbu kayak bawang putih, bawang bombay Lalu ada susu Ini kayak proteinnya kayaknya tercukupi ya ibu hamil ya Keren ya Ini sih dari satu sampai sepuluh, aku nilainya sembilan Cagih berapa? Wah, nanti gue sepuluh ya? Sepuluh Aku juga pertama kali masak ini Terus pertama kali coba ini Tapi enak, rasanya ya high level gitu Tapi tetap ada rasa ramen Yang kita suka kan Terus, kalo yang original, resipinya Pake udang kecil Cuma karena sekarang Tara gak bisa makan yang seafood Jadi aku gantinya dengan ayam Ini Gengs, patut dicoba di rumah ya Kalo pengen makan ramen yang agak berbeda Tapi rasanya mantuliti Oh, pukutatnya Gengs, pukutnya Tambah ya? Tambah ya? Ini sih Ini mungkin ada sebabnya cendamur Mereka mencukupi Mereka mencukupi Ini tips ya, Gengs Buat Gengs yang pengen makan mie Yang diolah lagi Supaya gak over cook Habis diseduh, pakai air mendidih Itu langsung ditiriskan Lalu dicuci lagi pakai air dingin Jadi kayak menjaga kekenyalan mie-nya gitu loh, Gengs Ekonomis banget kan Bahan-bahannya juga gak ada yang mahal Bahan-bahannya kayak ada di rumah semua Pasti, Gengs, juga pasti ada susu di rumah kan? Kalau gak ada butter mah gak apa-apa juga ya, Ceg, ya? Mending susu sama keju Supaya ada rasa carbonara-nya gitu Oh, jenisnya nolap dah Uyuman suka, ini masing-masing Kenapa, Mereka? Enggak banget Terimakasih, Ceg, ya? Terimakasih, Ceg, ya? Atas hidangan yang sangat-sangat perfecto Jadi makanan kali ini, Chef Woni berhasil! Menasuk alpurnya dari istri Oke, Gengs, gimana tips dari Chef Woni? Apakah efektif atau tidak? Tolong komen ya Boleh juga, Gengs, yang coba Terus gimana rasanya, boleh komen di bawah Boleh komen di bawah Pasti, aku jamin kalian pasti pada suka Oke, Gengs, terima kasih ikutin video kita hari ini Kalau Gengs semua suka video kali ini Jangan lupa like terus Subscribe Dan komen Selamat jumpa di video berikutnya Bye-bye